Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat buat kita semua yang lagi menonton video ini Kami dari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Prodi Psikologi Islam Peminatan Sosial Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan beberapa hal yang baru-baru ini dialami oleh saudara-saudara kita Banjir Kalimantan Selatan tahun 2021 adalah bencana banjir yang menimpa beberapa kota di Kabupaten Kalimantan Selatan Di antaranya adalah Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Gulusungi Tengah, dan Kabupaten Balangan Ketinggian air pun beragam dari 30 cm, 50 cm, 2 m, bahkan pada titik 3 m Bulayah Kalimantan Selatan berstatus tanggap darurat banjir per 14 Januari 2021 Diduga banjir disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi Sehingga memicu luapan air sungai sejak tanggal 9 Januari 2021 Di Kecamatan Pelaihari, yaitu Kabupaten Tanah Laut Air sungai telah meluap sejak hari Minggu 3 Januari 2021 Namun Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Selatan Yaitu Dwi Cahyono berpendapat bahwa banjir disebabkan oleh Degradasi lingkungan akibat ratusan lubang pertambangan yang tidak dilakukan reklamasi Dan hampir 50% dari 3,7 juta hektare Lahan dikuasai oleh perusahaan tambang dan kelapa sawit Ia juga mengatakan perlunya melihat kondisi hulu dan hilir kondisi lingkungan Kalimantan Selatan Dan jangan hanya menyalahkan hujan Kalsel pada tahun 2005 memiliki luas tutupan lahan sebanyak 1,18 juta hektare Dan sayangnya pada tahun 2019 hanya menjadi 0,92 juta hektare Karena perubahan tersebut Akhirnya daerah yang ditimpa hujan ekstrim menjadikan wilayah Kalsel Memang secara morfometri dan morfologi sangat rentan terhadap banjir Banjir yang terjadi kali ini mengingatkan kita pada peristiwa yang pernah terjadi pula di tahun 1928 Serta pada tahun 2006 juga terjadi banjir hampir 2 bulan di daerah Sungai Lulut Yang hanya berjarak 1 km dari Sungai Martapura Yang mana penduduk di sana membuat panggung untuk tidur Serta menyelamatkan barang-barang dan rahu yang awalnya ada di belakang rumah Mereka bawa ke depan rumah bahkan ke dalam rumah Informasi ini kami peroleh dari sumber yang terpercaya Dibilang juga banjir terbesar dari mantan selatan ini Yalah terjadi pada awal tahun 2021 di bulan Januari Kecemasan, kesedihan, serta penderitaan yang dialami saudara kita Atas bencana alam yang menimpa mereka Oleh karenanya kita berusaha untuk simpati dan empati Kepada saudara-saudara kita yang terkena banjir Membantu mereka untuk tetap kuat, sabar atas kejadian yang mereka alami saat itu Para denatur, relawan baik orang yang berada ataupun orang yang biasa Mahasiswa, dan lain-lain Semua ikut andir dalam membantu saudara-saudara yang terkena musibah banjir Mereka-mereka yang memiliki hati besar, mengasihani, serta membantu dengan ikhlas Dalam psikologi sosial, perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai perilaku altruisme Apakah perilaku altruisme itu? Dalam bahasa latin, altruisme berasal dari kata alter yang berarti yang lain atau lain Dalam bahasa Inggris, perilaku altruisme merupakan suatu sifat suka mempertahankan Juga mengutamakan kepentingan orang lain Juga merupakan sifat manusia yang berupa dorongan untuk berbuat jasa Serta kebaikan terhadap orang lain Disebutkan juga, altruisme berarti mementingkan kepentingan orang lain Menurut Arifin, altruisme adalah pertolongan yang diberikan kepada orang lain secara tulus, ikhlas, serta benar-benar murni dari sepenolong tanpa mengharapkan imbalan sedikitpun Yang mana perilaku tolong-menolong itu diberikannya baik kepada individu ataupun kelompok-kelompok yang membutuhkannya Perilaku altruisme tidak hanya dengan uang atau benda Menolong sukarela tanpa pamrih juga bisa dikatakan sebagai perilaku altruisme Bantuan yang diberikan berupa materi dan waktu Pada bencana banjir yang melanda saudara-saudara kita Banyak orang yang bisa membantu tidak hanya dengan donasi uang tetapi dengan tenaga mereka Contohnya, memasak makanan untuk mereka yang terkena banjir Dari beberapa pernyataan teori tentang altruisme di atas Menimbulkan suatu pembahasan bahwa adanya kepedulian sosial yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait masalah atau musibah banjir di Kalimantan Selatan Sebut saja mereka donator Donator dalam bencana banjir di Kalimantan Selatan 2021 Mereka adalah orang-orang yang mempunyai sifat altruisme Mereka membantu dalam hal memberi makanan, pakaian, uang, keamanan, dan lain-lain Dari yang kami dapat Ada beberapa dona terbesar dalam kejadian bencana alam Kalimantan Selatan Yaitu dari TNI Angkatan Udara yang menerbangkan tiga pesawat Yang pertama pesawat C-130 Hercules Yang kedua 1.330 dari Sakdron Udara 33 Guna memberangkatkan alusista dan personel Pesawat A-1327 dari Sakdron Udara 31 Dilibatkan untuk membawa perahu karet dan personel lainnya Lalu ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Juga mengerahkan tim reaksi cepat Dan turut mendistribusikan paket logistik Lalu juga ada Bank Rakyat Indonesia atau BRI Mendirikan posko di beberapa tempat Untuk memberikan bantuan berupa Bantuan tanggap darurat PT Pelabuhan Indonesia III Mengerimkan paket sembako untuk sekitar 350 kepala keluarga Di Terokselong, Martapura Barat, dan Benjar Perusahaan listrik negara atau PLN Menyalurkan bantuan sembako kepada para korban di Kabupaten Benjar Dan yang pastinya Dari mahasiswa pro di Psikologi Islam Pakultas Usuludin dan Humaniora Juga turut berpartisipasi Memberikan bantuan untuk korban benjir Adanya bencana alam berupa banjir Yang terjadi di awal tahun 2021 Membuat kita sangat prihatin Dan berempati dengan mereka Beberapa kabupaten yang memang Banjirnya sangat tidak biasa Berdampak pada rumah-rumah mereka Yang mengalami kerusakan Yang tepatnya berada di kabupaten Mulu Sungai Tengah Jadi sudahkah kita menanamkan perilaku altruisme? Dan apakah kalian sudah menjadi relawan pada saat banjir itu? Kalau belum, siap siaga ya Karena kita harus mempunyai empati Bahkan sifat altruisme kepada orang lain Dan siapkan diri kita menjadi relawan Bahkan di kehidupan masyarakat nantinya Oke? Kami dari kelompok 4 undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih kepada yang sudah menonton! Terima kasih kepada teman-teman satu tim Dan dosen pembimbing yang berperan banyak Dalam pembuatan video ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!